Masa yang terdiri atas sejumlah elemen seperti mahasiswa, pelajar, dan guru berdiri di depan Brigade Kepolisian sambil berorasi. Sekitar pukul 16.30, masa yang berada di Jalan Gatot Subroto kemudian masuk ke Jalan Tol dalam kota dan mulai melempari polisi dengan batu. Untuk mengurai masa yang semakin anarkistis, pihak Kepolisian menembakkan gas air mata ke arah masa yang berada di Jalan Raya dan di Jalan Tol. Masa yang terkena gas air mata langsung melarikan diri ke arah kawasan Sleepy dan Pejombongan. Sementara itu, pihak Kepolisian terus bertahan untuk mencegah masa mendekat ke pagar DPR.